Polres Merangin sudah mengantongi identitas pemilik tambang emas tanpa izin yang memakan 3 korban jiwa pada Kamis 4 Juni sore lalu. Polres Merangin masih melakukan pengejaran keberadaan pelaku. Kasus tewasnya 3 pekerja pertambangan emas tanpa izin yang terjadi di Desa Tegal Rejo, Kecamatan Tabir Lintas, pada Kamis 4 Juni 2020, terus didalami oleh Polres Merangin. Teranyar, polisi berhasil mengungkap identitas pemilik tambang peti yakni pria berinisial C. Pihak Polres Merangin tengah melakukan pengejaran bahkan sudah mendatangi kediaman pemilik tambang emas maut tersebut. Namun yang bersangkutan sudah melarikan diri. Pihak Polres juga telah mengecek ke beberapa agen perjalanan terkait keberadaan pelaku namun tidak membuahkan hasil. Polres Merangin AKBP Muhammad Lutfi mengatakan, saat reskrim Polres Merangin terus melakukan pengejaran dan pengembangan. Posisi terakhir pelaku berdasarkan informasi anggota Polres Merangin, pemilik peti tersebut berada di Kecamatan Pemenang. Kini pelaku masih dilakukan pengejaran. Sudah kantongi nama pemodal Joko, di rumahnya tidak ada, kita kejar terus pemilik dan pemodal. Di tengah kita buru ini? Ya, kemarin tadi malam kita ke rumahnya tidak ada, kita ke travel driver. Inisial yang saya sebutkan tadi juga tidak ada daftar penumpang. Atau sekarang terakhir termonitor di daerah, berdasarkan pemantauan kita di daerah pemenang.